Sempat menyatakan diri bakal maju kembali sebagai calon Bupati Banjar untuk yang kedua kalinya, Senin kemarin, Kiai Haji Holirur Rahman membatalkan rencananya tersebut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar, Muhammad Aidilbasid, mengatakan, Kiai Haji Holirur Rahman mundur dari rencana pencalonan Bupati periode berikutnya karena alasan usia dan keinginan pihak keluarga, agar Kiai Haji Holirur Rahman kembali fokus menjadi guru di pondok pesantren Darussalam, Artapura. Pernyataan batal atau mundur dari pencalonan tersebut diumumkan saat rapat internal dirinya dan seluruh Kepala SKPD Kabupaten Banjar. Pada saat kami rapat mingguan, Bupati Sekda bersama Kepala Kabupaten BD, Bupati nyampaikan bahwa beliau tidak mencalonkan lagi untuk pemilihan Bupati Banjar periode yang kedatang. Jadi alasan beliau dari alasan keluarga seperti itu tadi. Sebelumnya tersebar kabar, Holirur Rahman akan kembali maju pada Pilkada Bupati Banjar Desember 2020 mendatang bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Banjar Baru, Syed Abdullah. Dedy Junaid, Kompas TV Banjarmasin.